Intro Adik-adik, ayo saiki podo ngedungo bebarengan Gusti Yesus, kaulo sami, badai sekolah minggu Nyuun berkah, kagem kaulo, lan ugi, guru sekolah minggu Konco-konco sekolah minggu, lan tiang sepoh kaulo Maturnuun Gusti Yesus, amin Seramat, lan tentem rahayu, saking Allah romo kita, lan Gusti Yesus Kristus Panuntun, saking roh suci, ono ing kowe kape Amin Halo, selamat hari minggu adik-adik, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga bersuka cita hari ini Nah, pagi hari ini sekolah minggu akan dipimpin bersama Mbak Winda Dan juga nanti ada teman-teman yang ikut bernyanyi Oke, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu ya Mari kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkatmu di pagi hari ini Kamu masih diberikan kesehatan dan juga suka cita Sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu ini Kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Terima kasih Tuhan, haleluya, amin Oke, adik-adik semuanya semangat kan? Semuanya pasti bersuka cita Biar makin semangat, kita mau sama-sama menyanyikan lagu bersama Kak Clarissa dan juga Kak Davin Silahkan Hati yang gemia adalah obat Seperti obat Hati yang senang Tapi semangat yang patah Keringkan tulang Hati yang gemida Tuhan senang Ya tidak Hati yang gemida Hati yang gemida Adalah obat Hati yang gemida Seperti obat Hati yang senang Tapi semangat yang bapak Keringkan pulang Hati yang gembira Tuhan senang Hati yang gembira Adalah obat Seperti obat Hati yang senang Tapi semangat yang bapak Keringkan pulang Hati yang gembira Tuhan senang Terima kasih Nah, minggu ini kita mau mendengarkan firman bareng Pak Sundoyo Jadi nanti teman-teman akan mendengarkan cerita dari Pak Sundoyo Tapi sebelum mendengarkan firman Kita akan sama-sama menyanyikan pujian lagi Yang akan dipimpin oleh Kak Felicia Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil nama saya Juga dia panggil nama mi Dengar dia panggil nama saya Juga dia panggil nama mi Oh, kiranglah Oh, kiranglah Oh, kiranglah Yesus amat cinta pada saya Oh, kiranglah Oh, kiranglah Oh, kiranglah Yesus amat cinta pada saya Oh, kiranglah Oh, kiranglah Oh niranglah Yesus Allah cinta pada saya Oh niranglah Oh niranglah Oh niranglah Yesus Allah cinta pada saya Oh niranglah Adik-adik mari sekarang ini kita datang berat Tuhan di dalam doa Mari kita berdoa Tuhan Yesus kami mau belajar tentang karakter yang baik Tentang kejujuran dalam sekolah minggu kesempatan ini Berkatilah kami semuanya Tuhan Yesus menolong kami Terima kasih Tuhan Yesus Amin Adik-adik semuanya hari ini kita mau belajar soal kejujuran Nah ini misalkan ya misalkan Ini uang berapa ini Oh ya betul Ini seratus ribu Kira-kira bisa dipakai untuk beli apa ya Apa Es krim Oke apalagi Mainan Oke apalagi Buku Bisa beli buku Untuk baca buku Dan Tambah pinter gitu ya Bisa beli mainan Bisa beli makanan Bisa beli es krim Macem-macem Ada yang mau Ada yang mau Oke Nah gini nih misalkan nih Ini uang ya Terus ini ada kotoran nih Ini Kelihatan ya Ini ada kotoran Terus Uangnya itu kecampur-campur sama kotoran Ini Nyampur-nyampur gak karu-karuan Eh Kotor nanti di bawah ya Gak apa-apa nanti dibersihkan sama pak dar ya Ini kotor banget nih Nih Ini ada uang Tapi ini campur sama kotoran Kira-kira Adik-adik masih mau gak Sama uangnya Hmm Mau 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 apa gak mau Mau ya Walaupun ini kotor Tapi itu ada uangnya Tadi uangnya berapa 100 ribu Betul Tetap Mau Ngambil uangnya Walaupun campur sama kotorannya Kenapa Karena uangnya itu Tetap punya nilai Dan berharga Nanti tinggal diambil Terus Dibersihkan gitu ya Kotorannya Tek-tek-tek-tek Tek-tek-tek gitu dibersihkan Ini masih kotor Dibersihkan lagi Nah Nilainya Tetap 100 ribu Walaupun agak Lungset-lungset Tetap Tetap 100 ribu Nah itu Yang namanya Karakter Karakter itu adalah Nilai yang ada Di dalam Hati kita Dan itu akan Tetap berharga Walaupun mungkin Kita punya Kelemahan tertentu Mungkin saja Takut Ngomong sama orang Tapi tetap Kalau karakternya Bagus Dia pasti akan Bernilai Nah hari ini Kita mau bicara Soal Kejujuran Nilai Tentang Kejujuran Pak Pendeta Pak Pendeta akan Kasih dua Contoh saja Contoh yang pertama Itu ada Raja Yoas Ada Raja Yoas Yang dia Punya Kerinduan Untuk membangun Baid Allah Untuk memperbaiki Baid Allah Terus Uang dari Raja itu Diberikan kepada Imam Para Imam Untuk mengerjakannya Nah ternyata Kacau Dikasih uang Tapi gak jadi-jadi Nah mungkin Kenapa tahu Pasti Ada sesuatu Yang Tidak jujur Tidak dikasih uang Tapi gak jadi-jadi Pekerjaannya Kemudian Apa yang dilakukan Raja Yoas Raja Yoas Itu mengambil Enam Orang Pengawas Di dalam Menjalankan Untuk membangun Memperbaiki Baid Allah Dikasih uang Dikerjakan Dan dilaporkan Dengan beret Jadi Kejujuran itu Adalah apa Menerima Tanggung jawab Dikerjakan Dengan sungguh-sungguh Dan Kemudian Dipertanggung jawabkan Dengan baik Itu Seperti Enam Orang Pengawas Pengawas Pembangunan Perbaikan Baid Allah Di zaman Raja Yoas Itu nanti Dilihat ya Di teks Alkitabnya Nanti biar ditulis Di bawah Nanti sama Kakak-kak kita Akan ditulis Lihat nih Tulisan di bawah ini Gitu Nah yang berikutnya lagi Yang kedua Ini ada Orang muda Orang muda ini Itu Berbakti Sama Tuhan Dia sangat Berbakti Sama Tuhan Nah Raja yang Sedang Memerintah itu Raja yang Ini Egois Raja yang Pengennya Semua orang itu Menyembah dia Kemudian Raja itu Membuat aturan Pokoknya Semua orang Harus menyembahku Semua orang Harus Menyembahku Tidak boleh Menyembah yang lain Bahkan Pakai aturan Siapapun Yang tidak Menyembah aku Pada jam-jam Tertentu Maka dia akan Dihukumati Nah orang ini Anak muda ini Dia takut Sama Tuhan Dia gak berani Menyembah Selain Tuhan Karena dia tahu Sumber hidupnya Dari Tuhan Sumber berkatnya Dari Tuhan Maka dia tidak Akan sembah yang lain Nah dalam situasi Seperti itu Akhirnya ketahuan Ada orang Yang bisik-bisik Tahu Kalau orang Anak muda ini Itu Gak nyembah Sama Raja Dia lapor Kepada Raja Tuhan ku Raja Ini ada orang Yang gak mau Menyembah engkau Setiap jam-jam Untuk menyembahku Dia malah Tidak datang Kepadamu Dia malah Menyembah Allah yang lain Rajanya marah Hah Serius nih Ini Menantang Dan melawan Raja Akhirnya Raja bilang Siapa itu Tangkap Dan akhirnya Ditangkap Kemudian dihukum Mati Kamu tahu Teman-teman Ada-ada tahu caranya Dia dihukum Mati dengan cara apa Kira-kira Yuk Kira-kira 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 Aya Caranya adalah Orang muda itu Dimasukkan ke dalam Bukan kandang Bukan kandang sebenarnya Itu kayak Tempat besar gitu Isinya singa-singa Macan-macan Singa-singa Dimasukkan disitu Supaya nanti Dia dimakan sama Kandang singanya Itu di kandang singanya Dia dimakan sama singanya Tapi kita tahu kan Ceritanya Siapa namanya Betul Namanya adalah Daniel Dia jujur Waktu ditanya Kamu nyembah Raja atau nyembah Tuhan Dia bilang Nyembah Kenapa kamu Nyembah Tuhan Dia jujur Dia bilang Aku menyembah Tuhan Karena itulah Sumber hidupku Hanya kepada Tuhan Aku menyembah Bukan kepada Yang lain Dia gak Menyembunyikan Imannya Dia jujur Menyatakan Imannya Kepada orang lain Aku orang Kristen Aku menyembah Tuhan Yesus Kristus Dia jujur Untuk itu Dan dia Akhirnya kita tahu apa Daniel Tidak dimakan oleh singa Rajanya Seneng sekali Setelah itu Rajanya bertitah Semua orang Harus menyembah Tuhannya Daniel Wah Keren Akhirnya apa Kejujuran itu Mempengaruhi orang Untuk bisa hidup Jujur juga Oke Jadi kita belajar apa Karakter itu adalah Soal nilai Yang akan ada Dalam hati kita Dan kemudian Ternyata nilai itu Akan berguna Dan bahkan Mempengaruhi orang lain Ada dua contoh Tadi siapa Para Penjaga Pembangunan Baik Allah di jaman Raja Yoas Yang kedua contohnya adalah Daniel Nah sekarang Oh ini uangnya Pak Berdita di mana Oke Ini Siapa yang mau Uang ini Ada yang mau Nah gini caranya Caranya Nanti Anak-anak sekolah Minggu Membuat Membuat Pantun Tentang kejujuran Nanti Kirim di Live chat Di chatnya Ini Youtube-nya Di GKC Berdikinasi Nah nanti Buat pantun Tentang kejujuran Terus Nanti kirim Itu di Chatnya Youtube Nah Salatnya apa Jujur Gimana caranya Buat Pantun Sendiri Tidak Dibuatkan Oleh Orang tua Kalau dibantu Dikit-dikit Boleh Tapi yang punya ide Harus dari Anak-anak Sendiri Ya Membuat Pantun Tentang Topiknya Kejujuran Dikerjakan Sendiri Kirim di Chatnya Youtube KKCB Kinasih Nanti Ada Tim Yang Menilai Siapa Yang Paling Lucu Paling Keren Akan Dapat Uang Ini Ya Gitu ya Tuhan Berkati Selamat Menghidupi Karakter Jujur Tuhan Memberkati Amin Kau temanku Temanku Kita selalu Bersama Seperti Seperti Jalanan Dengan Pantun Kau temanku Temanku Kita selalu Bersama Seperti Jalanan Dengan Bersama Seperti Berbeda Dengan Roti Seperti Jalanan Dengan Bajimu Ku Anak Anak Menang Bungu Mendorongmu Terus Baju Dan Bila Kau Sedih Ku Anak Anak Meluk Dengan Kasih Kau Temanku Kutemanku Kita selalu Bersama Seperti Dengan Tenggah Dengan Roti Seperti Jalanan Dengan Gaju Seperti Diriku Dengan Kamu Oke Gimana tadi Firmanya Menarik Cerita Dari Pak Sun Nah Ternyata Sekolah Minggu Hari ini Sudah Selesai Dan Semoga Adik-adik Tetap Bersemangat Dan Juga Tetap Sehat Dan Menjaga Kesehatan Mbak Winda Sekarang Mau tutup Dengan Doa Mari Kita Berdoa Tuhan Yesus Terima Kasih Untuk Suka Cita Yang Telah Engkau Berikan Di Hari Ini Dan Kami Sudah Selesai Dalam Bersekolah Minggu Sebentar Lagi Kami Akan Melanjutkan Aktivitas Kami Kiranya Engkau Senantiasa Memberkati Kami Terima Kasih Tuhan Hal Lalu Amin Oke Adik-adik Jangan Lupa Untuk Mengumpulkan Persembahan Melalui Cara Di Bawah Ini Oh Walaupun Pandemi Sudah Mulai Berlalu Tapi Jangan Lupa Untuk Tetap Menjaga Kesehatan Dan Menerapkan Protokol 5M Ada Mencuci Tangan Memakai Masker Menjaga Jarak Menghindari Kerumunan Dan Mengurangi Mobilitas Semoga Kita Tetap Sehat Dan Tetap Bersemangat Sampai Ketemu Minggu Depan Dan Sampai Jumpa Dadah Tuan dan Sampai Memberkati Sampai Sampai Tuan Tuan Terima kasih telah menonton!